Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa Trans7, Khazana, Encyklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan anda untuk berbagi informasi islami, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas anda hari ini. Allah SWT berfirman, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari kiamat serta yang berzikir kepada Allah dengan banyak. Apa yang dimaksud teladan dalam ayat ini? Ahli tafsir, Az-Zamah Syari, ketika menafsirkan ayat ini mengumumkakan dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama, dalam arti seluruh kepribadian beliau itu teladan. Kedua, dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama, yang menyebut seluruh kepribadian Nabi itu teladan, lebih kuat, dan merupakan pilihan banyak ulama. Kata fi Rasulillah atau pada Rasulullah dalam ayat ini berfungsi mengangkat dari diri Rasul satu sifat yang hendaknya diteladani. Tetapi pada diri seorang Muhammad SAW terdapat pribadi seorang utusan Allah atau Rasul dan sebagai seorang manusia biasa. Dalam konteks perang kondak yang menjadi penyebab ayat ini diturunkan, banyak sekali sikap dan perbuatan beliau yang perlu diteladani. Antara lain keterlibatan beliau secara langsung dalam kegiatan perang bahkan menggali parit. Juga dalam membakar semangat dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan pujian pada Allah. Juga dalam suka dan duka, haus dan dahaga yang dialami oleh seluruh pasukan kaum muslimin. Ayat ini walau berbicara dalam konteks perang kondak, akan tetapi juga mencakup kewajiban atau anjuran meneladani Rasulullah SAW walau di luar konteks perang. Hal ini karena Allah SWT telah mempersiapkan tokoh agung ini untuk menjadi teladan bagi semua manusia. Allah yang maha kuasa sendiri yang mendidik beliau seperti yang disabdakan Nabi SAW. Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Artinya, Tuhanku mendidikku maka sungguh baik hasil pendidikanku. Lalu apa hukumnya meneladani Nabi SAW ini? Imam Al-Qurtubi mengemukakan bahwa dalam soal-soal agama, keteladanan itu hukumnya wajib. Akan tetapi dalam soal-soal keduniaan cukup menjadi anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anjuran. Sementara ulama berpendapat bahwa dalam persoalan-persoalan keduniaan, Rasulullah SAW telah menyurahkan sepenuhnya kepada para pakar di bidangnya masing-masing. Contohnya, masalah pembuahan pohon kurma. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pohon kurma tidak perlu dikawinkan untuk membuahkannya. Tentu saja, ucapan Nabi ini terkait dengan urusan dunia yang hanya dimengerti oleh para petani kurma. Dan ternyata, informasi beliau ini tidak terbukti. Oleh karena itu, Nabi kemudian mengatakan, Apa yang kusampaikan menyangkut ajaran agama, maka terimalah, sedang urusan dunia, kamu lebih tahu. Ini membuktikan tidak semua ucapan Nabi khususnya dalam urusan dunia itu benar. Benarkah demikian? Mengomentari kejadian ini, seorang ulama Al-Biqa'i menjelaskan bahwa Apa yang dikatakan Nabi SAW itu tidak salah dan memang benar. Pernyataan Rasulullah SAW ini ditujukan kepada para petani kurma yang tidak sabar. Memang, pada tahun-tahun pertama, petunjuk Nabi agar kurma tidak perlu dikawinkan itu terbukti tidak benar. Akan tetapi, setelah berlalu tiga tahun, pohon kurma yang tidak dikawinkan sebagaimana petunjuk Nabi itu justru menghasilkan buah yang jauh lebih baik dibanding dengan buah pohon kurma yang dikawinkan. Terlepas dari benar tidaknya riwayat ini, pada hakikatnya terdapat hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa para sahabat sendiri telah memilah-milah ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Ada yang mereka rasakan wajib diikuti dan ada pula yang tidak. Ada yang mereka anggap sesuai dan ada pula yang mereka usulkan untuk beliau tinjau. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Tufail bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, Beritahukan kepadaku tentang sa'i antara sofa dan marwah dengan berkendara, apakah termasuk sunnah? Kaummu banyak yang menganggapnya sunnah. Ibnu Abbas menjawab, Mereka benar, tetapi juga keliru. Abu Tufail bertanya lagi, Apa maksud kata-katamu? Mereka benar, tetapi juga keliru. Ibnu Abbas berkata lagi, Mereka benar karena Rasulullah SAW memang pernah sa'i antara sofa dan marwah dengan mengendarai unta. Tetapi mereka keliru ketika menganggapnya itu sunnah. Dengan demikian, Segala sesuatu yang bersumber dari pribadi Nabi SAW ini, Baik yang diucapkan atau yang diperagakan adalah baik, Benar, dan hendaknya ditelahdani. Hal ini berdasarkan sifat ma'asum, Terjaga dari kesalahan yang melekat pada diri Nabi SAW. Bahkan perilaku Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT, Baik urusan syariat maupun dunia. Dengan demikian, Pertanyaannya adalah, Apakah uswah atau keteladanan kepada Nabi SAW itu bersifat menyeluruh? Apakah hal-hal yang bersifat pribadi, Atau yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, Juga bagian dari yang diteladani? Salah satu jawaban yang dikemukakan para ulama adalah memilah-milah keteladanan itu, Sesuai dengan sikap Nabi SAW. Jika yang dilakukan Nabi SAW bukan merupakan kekhususan yang berkaitan dengan kerasulan, Dan bukan juga merupakan penjelasan ajaran agama, Maka harus diteliti, Apakah terkait dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Jika dinilai berkaitan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah, Seperti misalnya membuka alas kaki ketika sholat, Ia termasuk bagian yang diteladani. Tetapi jika tidak, Seperti misalnya menggunakan pakaian tertentu, Juba, sandal yang berwarna kuning, Rambut gondrong, dan lain-lain, Hal ini hanya menunjukkan bahwa yang demikian itu boleh diikuti, Tapi tidak harus. Statusnya mubah atau boleh. Namun, Bila ada yang mengikutinya dengan niat meneladani Nabi SAW, Maka niat keteladanan itu mendapat ganjaran dari Allah SWT. Umnisa Khasana, Apa yang dilakukan sejumlah sahabat Nabi SAW dalam hal mengikuti dan meneladani Nabi, Menarik untuk diperhatikan. Contohnya, Ibnu Umar, Putra Umar bin Khattab, Juga Kurroh bin Iyas, Dan beberapa orang lain dari generasi terbaik Nabi, Biasanya memakai baju dengan kancing terbuka. Alasannya, Karena meneladani Nabi SAW yang pernah melakukan itu. Hal ini berdasarkan hadith Nabi SAW yang dituturkan sendiri oleh Kurroh bin Iyas bin Hilal RA. Aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW bersama sejumlah orang dari kabilah Musayna, Untuk menyampaikan sumpah setia kepada beliau. Saat kami temui itu, Kancing baju beliau terbuka semuanya. Hadith riwayat Abu Daud. Karena itulah, Ibnu Umar, Kurroh bin Iyas, Dan beberapa orang lain menganggap tindakan membuka kancing baju itu adalah sunnah. Meskipun para sahabat senior seperti Umar bin Khattab, Dan tiga orang khalifah lain, Hal semacam itu bukanlah anjuran. Abdullah bin Umar RA memang memiliki pandangan khusus mengenai perbuatan Nabi SAW. Dia menganggap semua perbuatan yang pernah dilakukan Nabi termasuk tuntunan agama yang harus diikuti, Baik yang diniatkan untuk ibadah maupun bukan. Namun, sikapnya ini tidak sejalan dengan sikap mayoritas sahabat dan para sahabat senior. Ibnu Taimiyah bahkan menguraikan perbuatan Ibnu Umar secara detail dengan mengatakan, Ibnu Umar selalu berusaha untuk menapaki tempat-tempat yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Menyinggahi tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi. Berwuduk dalam perjalanan di tempat dulu dia pernah melihat Nabi berwuduk. Menuangkan air sisa wuduk ke pohon yang dulu pernah disirami Nabi dengan air sisa wuduknya. Meskipun banyak sahabat senior tidak menganggap hal semacam itu sebagai sunnah, Tapi sekelompok ulama meyakini apa yang dilakukan Ibnu Umar itu sunnah yang dianjurkan. Ibnu Umar r.a. sangat alim dan soleh, Sangat ketat dalam meneladani Nabi, Sehingga menganggap itu semua sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi. Sedangkan ayahnya dan sahabat-sahabat lain, Termasuk Khulafa ul-Rashirin dan 10 orang yang dijamin masuk syurga, Seperti Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab, Tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Adik, Wiak, 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 Wiak. Pah lavender 2 Terima kasih telah menonton kamu, Terima kasih.